Pemirsa dalam lawatan ke Tiongkok, delegasi PP Muhammadiyah menyempatkan diri datang ke gedutaan besar Indonesia di Tiongkok. Undangan dalam rangka jamuan makan malam ini berlangsung hangat dan melahirkan sejumlah gagasan untuk kemajuan bangsa. Disambut hangat oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Orat Mangun, delegasi pimpinan pusat Muhammadiyah yang dipimpin oleh Ketua Umum Haidar Nasir berserta rombongan memenuhi undangan makan malam. Namun, sebelum makan malam, dalam kesempatan ini, Dubus RI mengucapkan terima kasih pada Muhammadiyah yang memenuhi undangan. Selain itu, Dubus mengapresiasi Muhammadiyah yang hingga kini tetap konsisten bersiar melalui pendidikan dan kesehatan. 3, 2, 1. Silahkan Pak Dubus, apa tadi pertemuan? Hari ini saya menerima pengurus pusat Muhammadiyah yang dipimpin oleh Pak Ketua Umumnya, Pak Haidar Nasir, berserta pengurus-pengurus pusat yang lain. Memang kita membahas perbaru hal, penekanannya tentunya pada hubungan bilateral antara kedua negara. Pak Haidar Nasir menjelaskan kepada kita semua di sini, menenai tujuan dari kunjungan mereka di China, tentunya untuk semakin mengenal, semakin membuat hubungan antara negara semakin baik. Ini kan people to people, khususnya saya kira tadi itu dalam konteks kerjasama di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, karena kita tahu bahwa Muhammadiyah dengan universitas yang berada di seluruh Indonesia, juga rumah-rumah sakitnya, dan salah satu organisasi Islam yang tumbuh berkembang, meng-initiate Indonesia yang jauh lebih baik. Nah, kami berdiskusi banyak mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan Indonesia dan Tiongkok, termasuk di dalamnya peran daripada Muhammadiyah. Saya kira itu yang diskusi banyak, diskusi saya kira cukup banyak juga mengenai bagaimana menyembangkan UKM di Indonesia, bagaimana menyebangan kerjasama antar Universitas Muhammadiyah dalam Universitas di sini, bagaimana juga mahasiswa-mahasiswa dari Muhammadiyah bisa bersekolah di sini. Satu juga yang saya kira mencinta banyak diskusi tadi, bagaimana membangkitkan rasa cinta tanah air di dalam negeri, sehingga semakin banyak generasi, khususnya generasi milenial yang memang sangat cinta Indonesia, semakin kuat rasa cintanya kepada Indonesia. Nah, itu bisa melalui misalnya yang kita bahas media sosial, kerjasama di bidang digital, digital ekonomi, dan lain-lain. Dalam diskusi, agar Muhammadiyah merealisasikan kerjasama dengan perguruan tinggi di Tiongkok, sebab saat ini Tiongkok telah berkembang khususnya dalam bidang perdagangan dan teknologi. Tim TVMU memberitakan dari Tiongkok.